KB persilahkan calon wakil presiden nomor urut 2, Bapak Gibran Raka Bumi Raka untuk menyampaikan visi, misi, dan program kerja. Waktu Bapak 4 menit dimulai ketika Bapak berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera, salam om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Dan Indonesia ini negara besar. Kita harus bersyukur Indonesia memiliki sumber daya alam yang sangat kaya. Di antaranya kita punya cadangan nikel terbesar di dunia, timah terbesar nomor 2. Oleh karena itu, program hilirisasi harus dilanjutkan dan diperluas cakupannya. Tidak hanya hilirisasi tambang saja, tapi juga hilirisasi pertanian, sektor maritim, dan juga hilirisasi digital. Intinya, kita tidak boleh lagi mengirim barang mentah. Untuk mengurangi ketergantungan pada energi fosil, kita akan dorong transisi menuju energi hijau, seperti bioaftur, biodiesel, dan juga bioetanol. Yang sudah dilakukan meliputi B35 dan B40. Potensi energi baru terbarukan kita juga luar biasa sekali. Bisa mencakup 3.686 gigawatt yang meliputi energi surya, angin, air, bioenergi, dan juga panas bumi. Oleh karena itu, kerjasama pentahelix wajib untuk didorong. Bapak-Ibu yang saya hormati, teman-teman, sesama anak muda, jika agenda hilirisasi, pemerataan pembangunan, transisi menuju energi hijau, ekonomi kreatif, UMKM, bisa kita kawal, insya Allah akan terbuka 19 juta lapangan pekerjaan untuk generasi muda dan kaum perempuan. 5 juta di antaranya adalah green jobs. Green jobs ini adalah peluang kerja di bidang kelestarian lingkungan. Green jobs ini adalah tren peluang kerja masa kini dan masa depan. Untuk mendorong kesejahteraan petani, akan kita dorong terus ketersediaan pupuk dan bibit yang mudah dan murah. Untuk menjaga stabilitas harga pangan, akan kita optimalkan peran dari TPID, IDFood, Bulog, dan Badan Pangan. Untuk meningkatkan produktivitas para petani, akan kita dorong terus mekanisasi. Generasi muda akan kita dorong melalui smart farming. Agenda reform agraria akan kita lanjutkan juga terkait kepemilikan tanah dan juga pemanfaatan tanah yang lebih berkeadilan. Program PTSL, redistribusi tanah, dan one-map policy akan dilanjutkan. Anggaran dana desa sudah terbukti menurunkan angka desa tertinggal dan meningkatkan angka desa berkembang dan mandiri. Oleh karena itu, anggaran dana desa akan ditingkatkan sesuai dengan kekuatan fiskal di dalam negeri. RUU, masyarakat hukum adat, akan didorong agar lebih berkeadilan. Karena sesuai dengan prinsip Sustainable Development Goals, yaitu leave no one behind. Narasi besarnya di sini adalah keberlanjutan dan penyempurnaan. Terima kasih, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.